Hairul Saleh tanpanya kemerdekaan tertunda Siapakah dia? Dia adalah Pemuda kelahiran sawah Lunto Dan merupakan pemuda yang berjiwa nasionalis Dia pernah menjabat sebagai ketua pemuda pelajar Indonesia Dan juga dia pernah menjadi anggota pasukan Seinendan Hairul Saleh adalah salah satu tokoh yang mendesak golongan tua untuk membacakan proklamasi Dia beserta para golongan muda kecewa dengan keputusan golongan tua karena mau menunda kemerdekaan Beliau beserta golongan muda memutuskan untuk mengadakan pertemuan membahas pembacaan proklamasi Dan akhirnya proklamasi berhasil dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 Tanpa Hairul Saleh, kemungkinan kemerdekaan akan tertunda Dan sekarang Indonesia sudah merdeka Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang tertinggi Di Indonesia ku ini Merah putih teruslah kau berkibar Di ujung tiang tertinggi Di Indonesia ku ini Merah putih teruslah kau berkibar Ku akan selalu menjaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!